Assalamualaikum, kembali bersama saya Zadar Fani Jadi kali ini saya mau buat tutorial untuk texturing Kita akan membahas prinsip PSDF Sama beberapa tekstur ya Ini mungkin ada beberapa part Tapi kita akan fokus ke prinsipal dulu Jadi disini saya menggunakan Blender 291 Kalau misalnya kalian punya Blender versi yang lain Pokoknya yang ada di bawah 298 mirip-mirip Jadi langsung aja kita buat Untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan cycle Kalian ingin ganti cycle ya Karena kalau ini mungkin ada beberapa yang tidak support Jadi kita akan ganti cycle Lalu ada default cube disini Kita pakai aja Disini kalau misalnya kalian lihat di material Di bawahnya sudah punya material Ya putih biasa emang Tapi masih belum kelihatan Kita ganti dulu ke render preview Klik Masih gak kelihatan Kita perlu sinar sahaja Jadi kita akan pasang light source Kita pakai point Kurang kelihatan ya Kayaknya lebih gampang dilihat Kalau misalnya kita pasang HDR Jadi disini kalian lihat Ini ada gambar world Ini ada world properties Kalian klik aja Kalian klik disini untuk masang HDR Klik terus habis itu Environment texture Nah kalian open Untuk HDR yang kalian download Untuk download HDR kayak gini Saya sudah pasang linknya di bawah Kita akan pasang HDR yang ini Lalu kita lihat di render review Atau kalian bisa tekan ini juga bisa Tekan Z juga bisa Nah kalau gini kan kelihatan Jadi kelihatan kotak Untuk Lalu kita akan split Split screennya Kita akan buka side resistor Klik Nah disini ada Peninsipan PSDF Ini materialnya ini ya Kalian klik yang ini Kalau misalnya kalian ganteng warnanya Berapa warnanya Kayak gini Lalu disini ada metallic 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 Ini untuk kelihatan kayak besi atau enggak Jadi kalau misalnya besi itu Dia lebih rata gitu ya Untuk pantulannya Kayak gini Kayak gitulah Tapi nanti aja di pembahas yang lain Nah disini ada rakenas Ini untuk seberapa mengkilap atau enggak Kalau misalnya 1 Dia enggak mengkil sama sekali Divis banget Kalau misalnya 0 Dia mengkilap Nah Lalu selain itu disini juga ada spekular Spekular ini fungsinya kayak kaca Jadi misalnya kalian di Kaca kan pantulannya direksional Jadi kalau misalnya ada objek Kedepannya kelihatan Spekular itu kayak gitu Kalau misalnya kalian nolin Dia tetap mantulin cahaya Cuman Kayak Kayak objek Kayak batu misalnya Batu itu kayak mantulin cahaya Makanya kelihatan Tapi dia enggak kayak kaca Jadi enggak kelihatan objek hidupan Jadi kalau misalnya kalian mau mantulin Kayak mantul refleksinya Kalian satuin Kalian satuin Ini bener-bener mantul banget Eh Gimana sih Satu Nah Dia Mantul direksional Jadi Lihatnya kayak gini Tapi biasanya ini 0,5 ya Soalnya Kan beberapa cahaya Kadang enggak mantul Sesuai direksional Kayak gitu Oke Jadi untuk metallic Untuk metallic ini Kayak besi atau enggak Jadi kalau misalnya kalian satu Kayak gini Dia bener-bener kayak besi Jadi warnanya hampir enggak kelihatan Kalau misalnya kalian ganti warnanya Juga Misalnya warna hijau Kelihatan sih Tapi kayak besi Ya intinya kayak besi lah Kayak gitu Aslinya kalau misalnya Metal ini Dia pengaruh sama kayak Polar Polarisasinya Besi Kayak gitu Kayak Kayak perbedaan antara Dieletrik material Sama elektrik material Kayak gitu lah Tapi Ya enggak penting Agaknya Kan disini Pokoknya kelihatan bagus Karena memang 3D Jadi kalau misalnya kalian Membiasi Ketika satu Yang dibelakang Lalu disini Juga ada Transmission Nah transmission ini Untuk kayak kaca Jadi kalau misalnya Kalian Jadikan satu Kayak gini Kita bisa kelihatan Objek yang di belakangnya Kayak Gini Sebentar Saya buat cube lagi Cube Cube Kayak gini Nah Kalau kalian terlihat di belakangnya Dia tembus pandang Fungsinya kayak gitu Dan kalau Misalnya kalian pakai transmission Di cycle ini kan Sesuai kayak dunia nyata Jadi dia pakai Ray tracing kan Kalau misalnya kalian Ganti ke Silinder Atau sphere Polar gitu Dia juga bisa kayak Kayak kacam besar Coba kita kasih meter yang sama ya Nah Mirip kayak kacam besar ya Ini kalian semua jadikan aja Supaya kelihatan bagus Ini kayak gitu Jadi bisa tembus pandang gitu ya Oke Jadi kalau misalnya Temos pandang Di sini juga ada IOR Ini Index Erso Productions Kayak gini Kayak gini Kayak gini Macu maju maju Nah disini Juga ada normal Normal ini untuk Saya matikan Misalnya Jadi kalau misalnya Kalian masang Tekstur yang PBR Jadi kayak Photo base Tekstur kayak gitu Kalian download Di link below Juga ada Nah Kalau misalnya Kalian pasang tekstur Kalian buka Sulu teksturnya Disini juga bisa Dikeser teksturnya Sebentar Saya buka Foldernya Jadi disini Saya sudah siapkan Tekstur Disini Ada Albedo Ini untuk warnanya Jadi Masukkan kayak gini Dikeser aja Dikeser aja Semuanya Jadi Albedo Kita butuh Metallic Ragnas Sama normal Untuk Hikemap Ini Untuk nanti aja Jadi kita Kita gak pasang dulu Kita fokus kesin dulu Kita masukin Albedo Ke base color Jadi Albedo ini Untuk warnanya Lalu Metallic Ke Metallic Ragnas Ke Ragnas Dan untuk normal Ke normal Lalu Selain Selain Yang Untuk Warna Selain Base color Saya bedo Kalian ganti Semua Canon Kelas data Memang Butuh Value Jadi kalian Gantikan Kelas data Semua Nah Disini Kelihatan Jadi Lebih kelihatan Kayak gini Fungsinya Normal Tapi Kalau misalnya Kalian pasang Normal Itu Aslinya Gak bisa Kalian Langsung Tanjamin Kayak gini Oh Kayaknya kurang Besar Jadi Kita scale Bisa Kalian Masuk ke UV Kalian Ganti ke UV Editor Lalu Masuk ke Edit Mode Kalian Pilih Semua Kalian Scale Bisa Nah Kayak gini Kan Lebih bagus Tidak Terlalu Kecil Masuk Lagi Ke Set Reset Ya Lanjutin Untuk Normal Map Dia Merubah Normal Jadi Kalau misalnya Kalian Shift A Input Disini Di Geometri Ini Ada Normal Jadi Ini Akan Melihat Normal Global Kalian Kita Shift Kalau Nggak Nyalakan Selingkasnya Kita Nyalakan Agak Kalian Mas Selingkasnya Jadi Kalau Misalnya Habis Dibuka Ke Tab Line Kita Nggak Nyalakan Lagi Jadi Kalian Oh Sama Satu Lagi Kalian Kalau Misalnya Untuk Teksturing Kayak Gini Saya Sarankan Untuk Nyalain Add-on Jadi Not Wrangler Supaya Bisa Kayak Gini Kalian Tekan Control Shift Terus Diklik Nah Dia Bisa Melihat Semua Map Yang Kalian Tekan Lalu Juga Bisa Meluarin Map Kayak Control T Dan Banyak Lagi Ini Caranya Nyalain Gampang Kalian Masuk Ke Sini Terus Preference Nah Tinggal Kalian Tekan Note Wrangler Note Wrangler Nah Disini Note Wrangler Kalian Nyalakan Ya Lalu Kita Lanjutin Jadi Disini Kalian Bisa Lihat Fungsi Normal Kalian Nah Disini Ini Normal Jadi Yang Biru Ini Dia Normal Ke Z Yang Y Itu Warna Hijau Terus Ini Ada Merah Ini Yang Ke X Jadi Kalau Misalnya Jadi Ini Kayak Warna Untuk Supaya Komputernya Tahu Oh Ini Arah Sini Ini Arah Sana Jadi Kalau Ada Cahaya Mantul Kesini Mantul Nya Harus Kesini Kalau Mantul Ke Warna Biru Mantul Kesana Kayak Gitu Nah Ini Juga Bisa Interaksi Sama World Kalian Kalau Misalnya Ini Kalian Rotate Dia Berubah Berubah Kayak Gini Nah Fungsinya Normal Map Ini Ini Dia Merubah Normal Yang Ini Normal Normal Skin Kalian Jadi Sebentar Saya Tunjuk Jadi Kalau Misalnya Kalian Lihat Normal Map Ini Klik Dia Ada Kayak 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 Gini Tapi Ini Tidak Bisa Masuk Masuk Ke Normal Ini Soalnya Tidak Bisa Interaksi Jadi Kalau Kalian Rotate Tidak Buka Sama Sekali Disini Kalian Bisa Masang Normal Jadi Kalian Shift A Di Vector Disini Ada Normal Map Klik Nah Kalian Masuk Colour Kalau Misalnya Kalian Lihat Dari Sini Klik Control Dia Sudah Berubah Jadi Dia Kayak Ngombine Ke Skin Kalian Ini Bisa Interaksi Sama Skin Kalian Kalau Misalnya Kalian Rotate Nah Dia Berubah Berdasarkan Normal Map Yang Kalian Masuk Jadi Komputernya Mikir Kalau Misalnya Oh Disini Ada Hijau Berarti Mantulnya Ke Arah Yang Lain Ke Arah Y Jadi Hasinya Nggak Bener Bener Keluar Setiap Kalian Ini Tapi Tapi Saya Adanya Mikir Kayak Gitu Ini Nggak Nambah Memori Sama Sekali Jadi Saya Sarankan Pakai Normal Map Kalian Masukkan Normal Ini Ke Normal Lalu Bisa Bagus Lalu Kalian Lihat Nah Kan Kelihatan Kayak Asli Kayak Solid Kayak Pasal Asli Tipis Saja Terus Disini Juga Jadi Itu Dasarnya Untuk Memasang Foto Base Teksture Untuk Masang Foto Foto Yang PPR PPR Kayak Gitu Tapi Kalian Nggak Harus Pasang Foto Yang PPR Jadi Nggak Harus Pake Teksture Yang PPR Bisa Kalian Pake Teksture Procedural Kayak Gini Kita Hapus Saja Maksudnya Kita Split Jadi Kita Pasang Prinsipal Baru Shader Prinsipal PSD App Oke Kita Pilih Yang Ini Jadi Ini Nggak Fungsi Misalnya Nggak Lanjutkan Kita Bisa Pake Teksture Teksture Yang Procedural Jadi Kalian Masuk Teksture Disini Ada Banyak Teksture Ada Gradient Jadi Ini Untuk Ya Gradient Kayak Gini Terus Kalian Bisa Masang Control T Bisa Kalian Atur Gradient Nya Wih Kayak Gini Ya Banyak Gitu Terus Disini Juga Ada Apalagi Ada Noise Ini Penting Sangat Noise Nya Kayak Gini Vital Nya Juga Obsidator Nanti Kita Akan Jelasin Satu 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 Disini Juga Ada Mana Teksture Ada Ada Corona Ada Ada Banyak Oke Jadi Sekarang Kita Akan Buat Teksture Sekarang Kita Akan Dari Teksture Ini Teksture Yang Mas Kita Coba Nah Disini Ada Noise Tapi Kalau Misalnya Kalian Masukin Ke Vector Cuma Warna Putih Sama Hitum Menarik Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau Menubah Warna Sesuai Map Nya Gini Jadi Setiap Slider Ini Bukan Cuma Satu Sama Nol Jadi Satu Sama Nol Setiap T.T.Y.T. Ada Disini Kalau Kayak Gini Misalnya Misalnya Kalian Ganti Warnanya Menol Kan Apa Ya Cuma Berubah Warnanya Semua Tapi Misalnya Kalian Masukin K Foto Dia Nempel Sama Juga Kalau Misalnya Setel Serta Gini Kalau Misalnya Kalian Masukin Foto Atau Apa Gitu Dia Akan Nempelin Sesuai Tekstur Kalian Sama Juga Kalau Pake Tekstur Gini Misalnya Klik Nah Ini Warna Hitum Sama Putih Ini Foto Gitu Jadi Kalau Misalnya Kalian Masukin Ke Metallic Atau Ragnas Selalu Kalian Lihat Disini Ntar Saya Putih Nanti Coba Kelihatan Metallic Mungkin Nah Jadi Dia Sesuai Sama Hitum Sama Putih Ini Tadi Tapi Ini Kurang Kontras Kita Bisa Tambel Color Di Converter Lalu Disini Ada Color Kalian Klik Taruh Aja Klik Sini Tengah Nanti Masuk Ini Bisa Kalian Berserain Sama Ke Kita Lihat Color Nya Nah Kayak Gini Jadi Warna Hitam Nel Yang Warna Putih Satu Coba Kita Lihat Prinsip Lihat Berlupa Sesuai Di Metallic Jadi Seperti Fungsinya Texture Dan Lalu Ada Lagi Disini Bisa Lupa Warna Ada Color Ada Mix FGP Kalian Tekan Aja Kalian Bisa Masuk Factor 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 Yang Ini Kalian Bisa Masuk Factor Trik Kayak Gini Lalu Kalian Bisa Lihat Disini Dia Kalau Misalnya Yang Merah Jadi Beruka Kayak Gini Kalian Bisa Masuk Ke Fscalar Juga Lalu Lihat Disini Sesuai Sama Texture Kalian Jadi Kalian Bisa Jampur Jampur Sesuatu Yang Kalian Sesuai Kreatifitas Kalian Nanti Untuk Pas Selanjutnya Mungkin Akan Membahas Lebih Lanjut Tentang Tersuai Dari Sini Untuk Buat Tersuai Dural Kayak Gitu Terus Untuk Nyampur Tersuai Basis Spaceman Tapi Untuk Tutorial Kali Ini Sampai Disini Bila Kalian Juga Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like Dan Nyalakan Lonceng Nya Juga Kalian Share Ke Social Model Kalian Sangat Membantu Sekian Terima